Jadi memang mereka yang minus tinggi itu beresiko terjadinya ablasio retina atau lepasnya saraf mata dari akarnya Bisa juga terjadi tekanan bola mata yang tinggi seperti glaucoma Kemudian bisa juga terjadi perdarahan di saraf mata akibat peregangan dari bola mata yang berlebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Kitri Astuti Spesialis Mata Saya dari Rumah Sakit Mata Undaan bagian divisi refraksi dan lensa kontak Jadi kelainan refraksi adalah kelainan di mana cahaya yang jatuh di mata tidak tepat pada retina mata Jadi seperti ini, ini bola mata Jadi ini yang cahaya yang masuk dari depan Kemudian dia akan masuk ke dalam menuju ke retina Nah, bila kelihatan jelas maka cahaya itu akan jatuh tepat di retina Apabila dia tidak jatuh tepat di retina, itulah yang sering disebutkan dengan kelainan refraksi Jadi pada mereka yang kesulitan untuk melihat jauh Bisa saja kelainan itu dari refraksi Tapi tidak 100% Seperti mereka-mereka yang punya infeksika Atau kelainan glaucoma Atau kelainan katarak Atau kelainan yang di retina atau di sara matanya sendiri Jadi untuk memastikan kelainan itu karena refraksi atau bukan Memang perlu diperiksa ke dokter mata terlebih dahulu Jadi miopia sendiri adalah kondisi di mana cahaya tidak jatuh pada retina Jadi kalau miop berarti cahayanya jatuh di depannya retina Apakah dia bisa menambah? Bisa Jadi kondisi tersebut bisa disebabkan oleh diameter bola matanya yang tambah besar Atau kondisi katarak Atau kondisi tekanan bola mata yang tinggi Atau bisa juga disebut glaucoma Nah miopia yang bertambah secara cepat Atau kondisi minus yang cukup tinggi Itulah yang kita sebut sebagai haimiopia Atau minus yang di atas 4,5 Itu kita sebut sebagai haimio Pada kondisi seperti ini memang diperlukan beberapa pemeriksaan lebih lanjut Untuk memastikan bahwa tidak ada kelainan selain minus Jadi kapan itu bisa terjadi mulai dari baru lahir Balita, anak-anak, dewasa muda, dan orang tua Jadi prinsipnya bisa terjadi kapan saja Pada mereka yang minusnya tinggi Rata-rata kondisi retina atau saraf matanya kurang baik Jadi mereka-mereka yang dengan haimiopia atau minus tinggi Sebaiknya diperiksakan kondisi retinanya Supaya dipastikan tidak ada kerusakan atau kelainan Diakibatkan dari minus yang cukup besar Selain itu juga harus diperiksa tekanan bola matanya Karena mereka yang minus tinggi Tekanan bola matanya akan berbeda Jadi sama seperti sebelumnya Harap diperiksakan kedokter mata secara berkala Pada mereka yang minusnya lebih dari 4,5 Jadi memang mereka yang minus tinggi Itu beresiko terjadinya ablasio retina Atau lepasnya saraf mata dari akarnya Bisa juga terjadi tekanan bola mata yang tinggi Seperti glaucoma Kemudian bisa juga terjadi perdarahan di saraf mata Akibat peregangan dari bola mata yang berlebihan Jadi pertambahan minus bisa terjadi secara signifikan pada mereka yang mengalami masa pertumbuhan Atau ada juga mereka-mereka yang mengalami tekanan bola mata yang naik Kemudian ada juga yang kondisi infeksi atau inflamasi yang tidak tercatat Atau pasiennya merasa baik-baik saja Tapi setelah dievaluasi lebih lanjut Ternyata pasien ini mengalami proses keradangan Jadi haimio berarti kan dia kelainannya adalah kesulitan untuk melihat jauh Jadi kesulitannya pada daily activity-nya melihat jauhnya berkurang Atau nyetirnya dia tambah susah Jadi hal-hal seperti itu yang secara umum lebih sering dikeluhkan pada mereka yang aktivitasnya cukup padat Mengatasi haimiopia ada beberapa cara Tapi yang harus diperhatikan adalah Kapan pasien itu mengalami haimiopia Pada mereka yang masih pada masa pertumbuhan Bisa diberikan kacamata Dan beberapa terapi seperti Pemasangan lensa atau pengobatan Untuk menghambat progresifitas dari minus itu tersendiri Tapi memang harus disertai dengan perhatian khusus dari orang tua Untuk meregulasi atau mereduksi minus secara berkala Hal ini bisa dilakukan pada mereka-mereka yang minusnya tidak terlalu besar Jadi kalau memang sudah terjadi haimiopia pada mereka-mereka yang minus 4,5 Pemakaian kacamata atau contact lens atau jenis-jenis contact lens yang lain Harus diperhatikan dan harus dilakukan kontrol secara teratur Pada kondisi yang memungkinkan lagi pada mereka yang sudah stabil minusnya Bisa kita lakukan lasik Lasik ini adalah mengkondisikan kornea Supaya minusnya bisa berkurang Atau bisa hilang sama sekali Pada pelaksanaan lasik Harus dilakukan beberapa pemeriksaan pendahuluan Untuk memastikan kondisi matanya cukup kuat untuk dilakukan lasik Terima kasih telah menonton!